Halo bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Abla Moto Project disini ada scoopy ya bro keluhannya seperti ini kita langsung saja nah seperti ini bro coba nah itu bro nah itu coba gas gasnya bro nah itu dia seperti pincang ya bro nah itu bro fuel pump tekanannya oke bagus injektor juga bagus saya sudah tester tadi pakai injektor yang lain ya disini dia bagus tetap sama busi saya sudah ganti kasaran saya berikutnya adalah coil ini bro saya akan tes pakai apometer ya bagaimana primer sekundernya apa masih normal atau di angka normal ya bro kita coba dulu terus kalian nanti kita coba pakai coil yang lain ya bro karena setahu saya scoopy begini kendalanya seperti itu dia pada saat panas nanti juga akan berlebih parah ini sudah dingin ya bro oke kita gas kita coba cek dulu oke guys ini saya akan sudah tercabut ya bro coilnya saya akan coba ya kita primer dulu primer itu yang ini positif dan yang ini negatif ya kita lihat hasilnya berapa dia ada angka di 2,5 kita coba untuk coil yang akan menggantikan ya bro ini kobil ini kobil kawi ya bro tapi kita coba saja dulu berapa nilai ahomnya disini negatif disini positif ya bro ya disini sudah ada perubahannya bro tadi 2 disini 4 ya bro ini coilnya dalam mungkin berapa lama mungkin sudah rusak parah ya bro tapi ini belum terlalu rusak begitu tapi harus diganti ya bro kita coba primer kita coba skundernya dulu bro ini positif ya terus kita coba di ujung kabel ini ya bro kita coba hasilnya berapa ini coil bawaannya si bapak sedikit dia ada 10 ya bro 10,9 ya terus yang ini dia dapat berapa ya dia dapat 12,5 sudah berbanding ya bro ini sudah memang ahomnya sudah rendah ya berapa kilo ini kilo ahom ya bro hitungannya 12,5 oke bro mungkin dari situ kita sudah ambil kesimpulan bahwa coil yang ini sudah mulai rusak ya dalam tanda kutip mulai rusak atau tidak maksimal lagi kita akan coba dengan coil yang ini oke bro kita coba apakah berhasil atau tidak oke kita pasang bro oke bro kita setelah coil terpasang rapi kita akan coba bagaimana hasilnya kita engine on kita coba gas ya tadi persoalannya setelah gas disentak ya bro dia muncul coba kita coba turunkan tes terus bro tes terus oke bro sudah aman ya bro ya itulah tadi hasilnya setelah diganti coil dan ternyata coil dia coil dia bro memang tadi ahomnya kurang ya setelah menggunakan apometer tadi oke sampai situ saja mungkin video yang selengean ini mungkin bermanfaat bagi kita semua apabila bermanfaat bagi kalian yang menonton like share dan subscribe channel saya biar saya terus memberikan yang yang berkah oke bro sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pakah 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 dadah dadah selamat menikmati